Kita walau lagi sepagi dengan informasi gardu panel listrik aliran atas komputer lain di stasiun Parung Panjang Bogor terbakar. Kebakaran panel listrik ini menyebabkan ratusan calon penumpang panik. Kepulan asap tebal muncul pada gardu listrik aliran atas di stasiun Parung Panjang Bogor selasa siang. Diduga karena adanya korsleting listrik hingga mengakibatkan panel listrik terbakar. Kejadian itu menyebabkan seluruh perjalanan komputer lain sempat terganggu. Pihak PT KAI menurunkan tim untuk melakukan investigasi terkait terjadinya kebakaran pada gardu listrik itu. Setelah petugas melakukan pemadaman, KRL jurusan Parung Panjang Tanah Abang dan sebaliknya pun kembali normal. Pemadaman gardu listrik aliran atas stasiun Parung Panjang. Pemadamannya satu jam setengah, alhamdulillah berjalan lancar. Kita menggunakan apar dan ketangkan air juga untuk melancarkan pemadaman. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka namun calon penumpang panik karena sejumlah rute perjalanan sempat tertunda. Dari Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, AINews melaporkan.